Berikutnya disini sama hanya nanti ketika kita itu mengikuti ujian dengan CAT Nanti juga akan tabelannya seperti ini teman Menjelang pelaksanaan seleksi CASN 2023 yang seluruhnya nanti menggunakan cat BKN Kembali BKN telah merilis simulasi cat BKN Tentunya ini nanti gratis untuk seluruh pendaftar baik itu CPNS maupun juga B3K Di tahun 2023 Pada video ini kita akan sepil bagaimanakah tutorial lengkap untuk penggunaan simulasi cat BKN ini Mulai dari keuntungannya seperti apa Kemudian bagaimanakah cara membuat akun atau cara mendaftarnya bagaimana Kemudian bagaimanakah cara menggunakannya Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya kabar gembira disini diumumkan oleh BKN bahwasannya disini telah kembali rilis Yaitu situs resmi dari BKN simulasi online komputer assist test ya Disini kita bisa gunakan untuk mempersiapkan diri kita Untuk menghadapi ujian dengan menggunakan cat BKN Nah selanjutnya disini untuk cara mendaftarnya Ini tentunya kita berkunjung ke catbkn.go.id Kemudian nanti kita akan membuat akun dulu Kemudian kita akan melakukan simulasi teman-teman Nah disini nanti untuk jadwalnya Jadwal simulasi online untuk Jadwalnya sudah dibagi ternyata Yaitu wilayah waktu Indonesia bagian timur Itu adalah Senin sampai Selasa Kemudian untuk waktu Indonesia bagian tengah Itu Rabu dan Kamis Kemudian untuk wilayah waktu Indonesia barat Itu Jumat Sabtu teman-teman Oke sekarang kita yang pertama itu membuat akun dulu ya Yang pertama-tama disini kita berkunjung Yaitu ke situsnya Yaitu cat Oke disini kita berkunjung Yaitu ke cat.bkn.go.id Kemudian kita enter Kemudian setelah kita berkunjung ke cat.bkn.go.id Kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini Yaitu yang pertama Ini adalah bagian beranda Ini seluruh informasi tentunya kita dapatkan disini Kemudian tentang Kemudian layanan Kemudian ada galeri Selanjutnya ada kontak dan juga simulasi Yang terakhir disini ada survey Inilah komputer assist test Atau cat badan kepegawaian negara Pertama-tama disini kita ketahui dulu Yaitu apa sih yang dimaksud dengan cat BKN ini Kita bisa klik disini ya yaitu get started Nah jadi saya sampaikan bahwa yaitu Apa itu komputer assist test Ya cat merupakan sistem seleksi Dengan alat bantu komputer yang digunakan Untuk mendapatkan lulusan Yang memulai standar minimal kompetensi Nah sistem cat ini didesain semudah mungkin Sehingga peserta seleksi dipastikan dapat mengoperasikannya Hanya mengeklik dengan mau saja Untuk memilih jawaban yang benar teman-teman Kemudian dari aplikasi cat BKN ini telah memperoleh berbagai macam penghargaan Ini teman-teman bisa baca-baca sendiri terlebih dahulu Dan selanjutnya sekarang kita akan mencoba Untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu Tentunya kita mulai dengan membuat akun ya Nah disini kita klik di bagian ini yaitu simulasi Nah di bagian simulasi disini ada tiga tombol Yang pertama daftar Kemudian kelola akun dan aktifasi Kemudian yang ketiga ini adalah mulai simulasi cat Yang pertama tentunya kita membuat akun dulu ya Kita daftar dulu Kita klik disini daftar klik Berikutnya di bagian pendaftaran Kita akan mendapatkan tampilan seperti ini Kita mengisikan formulir ini ya Kita mengisikan data diri kita Pada bagian formulir ini Nah disini untuk yang pertama Disini kita isikan nama lengkap kita Nah ini kita isikan nama lengkap Kemudian kita masukkan email Kemudian kita membuat password Kemudian kita konfirmasi password Password dan konfirmasi password ini harus sama teman-teman Kemudian untuk email ini kita gunakan email yang masih aktif ya Dan pastikan teman-teman langsung buka di bagian kotak masuk Dikatakan nanti akan ada link verifikasi Yang harus kita klik ya Ketika nanti sudah berhasil membuat akun Kemudian kita masukkan disini adalah tempat lahir Kemudian tanggal lahir Kemudian kita pilih jenis kelamin Dan yang terakhir setelah selesai Nanti disini kita klik verifikasi Kemudian kita klik simpan Oke sekarang kita masukkan data-data dulu ya Oke setelah kita mengisi seluruh datanya Maka berikutnya disini kita klik verifikasi I am not robot Kemudian kita klik simpan Dan selanjutnya disini kita pastikan Yaitu untuk email yang kita masukkan Ini sudah benar teman-teman Pastikan emailnya benar Ini adalah untuk email kita Yaitu email yang ini kita daftarkan Pastikan email ini sudah benar dan juga aktif Apakah email ini sudah benar Kalau misalkan sudah kita klik disini Email kita sudah benar ya Kita klik disini Berikutnya disini Kalau misalkan sudah ada tampilan seperti ini Sukses pendaftaran sukses dilakukan Berarti kita sudah berhasil melakukan Pendaftaran simulasi cat BKN Setelah itu kita klik saja oke Setelah itu kita klik saja oke Setelah itu kita klik saja oke Kita akan bisa langsung masuk ke tampilan yang seperti ini Nah disini kalau misalkan teman-teman diminta untuk melakukan aktifasi Ini silahkan kalian buka di email yang didaftarkan Kemudian di kotak masuk ataupun juga di spam Itu akan ada link aktifasi yang dikirimkan Silahkan teman-teman nanti bisa di klik ya link tersebut Untuk kita bisa melanjutkan Inilah contoh untuk yang sudah berhasil Nah kemudian disini akan berisi data ini Yaitu informasi akun kita Inilah nama kita kemudian email kita yang sudah didaftarkan tadi Kemudian status akunnya ini sudah aktifasi teman-teman Kita sudah aktif untuk akunnya Kemudian untuk status ujian ini adalah belum simulasi ujian Untuk memulai simulasi ujian Tentunya disini kita klik disini ya Ini untuk logout ini simulasi Kita coba klik disini simulasi ujian Dan selanjutnya disini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini Ini kalau misalkan kita sudah mulai simulasi Pastikan disini kita untuk melakukan simulasinya Itu bisa mengikuti jadwal yang di depan tadi Sudah kita sampaikan ya Nah disini untuk nama ujiannya simulasi Kodenya juga simulasi Kemudian ini data kita Nama kita Kemudian email Jenis kelamin tanggalnya dan tempat lahir Untuk memulainya Ini kita bisa klik disini mulai ujian Untuk batal ujian disini Coba kita lihat untuk mulai ujiannya seperti apa Kita klik di mulai ujian Kalau mungkin tab lainnya seperti ini Pastikan teman-teman mengaksesnya Itu sesuai dengan pembagian jadwalnya ya Dari BKN Dan pastikan untuk kuota Atau paket data Atau wifi Carikan internet kita Ini stabil teman-teman Dan inilah untuk contohnya Cara mengerjakannya Ini sama hanya dengan mengerjakan ujian-ujian pada umumnya ya Nah disini untuk batas waktu Batas waktu 90 menit Kemudian jumlah soalnya Ini ada 100 soal Kemudian soal yang dijawab berapa Kemudian yang belum dijawab berapa Ini adalah ada tombol selesai ujian Berikutnya disini Sama hanya nanti ketika kita Itu mengikuti ujian dengan CAT Nanti juga akan tabelannya seperti ini teman-teman Yaitu ketika kita mengerjakan ujian Di dalam ruangan ya Tempat uji kompetensi Tempat CAT Nanti langsung di luar Itu akan kelihatan Nanti progresnya Jumlah soal yang dijawab sudah berapa Yang belum dijawab berapa Kemudian nilainya berapa Langsung terpampang di luar ruang ujian Di monitor ya Kemudian juga akan di live streamingkan Oleh BKN teman-teman Nah ini sebagai contohnya Misalkan seperti ini Nanti akan progres ya Ini waktunya Ini sudah berjalan terus Ini sebagai contohnya soalnya seperti ini Nah disini kita misalkan Kita pilih salah satu ya Nah ini Isi tulisan Soar di Surya Nengra Tampilin in this part Yang berjudul ini Adalah apa Misalkan lo ya Ini kita bisa simpan dan lanjutkan Kemudian kita Setelah selesai menyimpan Akan diarahkan menuju ke Halaman berikutnya Nah ini Jadi kalau misalkan disini Ada lewati soal ini pun Juga boleh Namun sebaiknya disini Karena waktunya itu Biasanya pengerjaannya terbatas Maka disini sekalian Kita tuntaskan ya Dengan pilihan yang paling mantap Supaya nanti kita Tidak mindon gini Atau mungkin juga nanti Kita bisa meneliti kembali kan Kalau misalkan Waktunya Ini ternyata Masih sisa banyak Nah disini Sebaiknya memang kita Untuk mengerjakan simulasi Ini Menyesuaikan dengan Pembagian waktu dari BKN Untuk per area kita Waktu Indonesia Barat Timur Tengah Supaya kondisinya Tidak seperti ini Yaitu loadingnya Tidak terlalu lama Ini merupakan sebuah fitur Dari BKN Yang tentunya bisa Kita manfaatkan Baik itu CPNS Maupun juga P3K Setidaknya Disini nanti Kita bisa Sudah familiar ya Untuk menggunakan komputer Menggunakan laptop Kemudian kita Terbiasa menjawab soal Computer Assist Test Seperti itu Nah apakah kita bisa Pake HP Bisa pakai HP Namun Sebaiknya karena Nanti kita mengerjakannya Computer Assist Test Progres itu menggunakan komputer Maka kalau saya Ini lebih familiar Kalau menggunakan laptop Saja ya Kalau pakai HP Kan nanti disana Ujiannya kan pakai komputer Gitu kan Nah ini Untuk progressnya Ini agak terlalu loading Jadi disini kita pastikan Untuk mengaksesnya Itu pada jam-jam Yang sudah dibagi Oleh BKN Nanti kita kerjakan terus Sampai selesai Tuntas kita bisa tahu Hasilnya atau nilainya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video